hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat gue kembang goyang yang super renyah super gurih sama sekali tidak alot kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan tiga butir telur lalu tambahkan 225 gram gula pasir setara dengan 23 sendok makan lalu tambahkan satu sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair satu sendok teh garam kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini lalu masukkan 675 mili santan kekentalan sedang saya dapat dari tiga saset santan instan kemasan 65 mili ditambah air sehingga totalnya 675 mili kemudian aduk-aduk sampai gulanya benar-benar setelah tercampur rata tambahkan 270 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 27 sendok makan kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini lalu masukkan 180 gram tepung tapioca setara dengan 18 sendok makan tepung tapioca bisa diganti dengan tepung kanji lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini lalu masukkan 90 gram tepung beras setara dengan 9 sendok makan lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata setelah adonan licin dan tercampur rata seperti ini lalu masukkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebelum dilelehkan setara dengan 4 sendok makan dan setelah dilelehkan setara dengan 10 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya kita panaskan minyak goreng bersamaan dengan cetakan kita panaskan menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah cetakannya panas kemudian ambil satu cetakan lalu goyang-goyang supaya minyaknya turun kemudian celupkan cetakan ke dalam adonan kita celupkan jangan sampai tenggelam lalu goyang-goyang supaya adonan yang tidak menempel di cetakan turun kemudian masukkan ke dalam minyak panas tahan sebentar jangan langsung diangkat setelah itu angkat atau lepaskan adonan dari cetakan saat memasukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam penggorengan keadaan cetakannya ini menggantung tidak sampai ke dasar adonan ya teman-teman lalu panaskan kembali cetakannya kemudian kita pakai yang satunya celupkan ke dalam adonan jangan sampai tenggelam lalu angkat kemudian goyang-goyang supaya adonan yang tidak menempel di cetakan turun lalu masukkan ke dalam minyak panas keadaan cetakannya ini menggantung tidak sampai ke dasar teflon biarkan sebentar kemudian lepaskan lalu panaskan kembali cetakannya nah untuk apinya ini gunakan api sedang cenderung kekecil supaya nanti warna kembang goyangnya cantik tidak mudah gosong hasilnya pun renyah kalau satu sisi sudah berubah warna kemudian kita balik panaskan kembali cetakannya setelah panas kemudian angkat lalu goyang-goyang supaya minyaknya turun kemudian celupkan ke dalam adonan jangan sampai tenggelam lalu goyang-goyang supaya adonan yang tidak menempel di cetakan turun kemudian masukkan ke dalam minyak panas tahan sebentar kemudian lepas setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan itu tandanya sudah matang kemudian angkat lalu tiriskan untuk cetakannya jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas saat dicelupkan ke dalam adonan adonannya menjadi setengah matang dan tidak lengket lagi di cetakan ataupun turun dan sebaliknya kalau cetakannya masih belum panas adonannya juga tidak akan bisa lengket di cetakan ya teman-teman kue kembang goyang ini rasanya dijamin super duper juara super duper mantul super gurih manisnya pas teksturnya ini super duper renyah banget sama sekali tidak alot tidak begitu berminyak ini enak banget recommended banget dan harus dicoba satu resep ini jadi 90 biji dengan cetakan diameter 9 cm ya teman-teman supaya renyahnya awet setelah dingin atau suhu ruang langsung simpan di dalam wadah tertutup atau kedap udara terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menonton